Halo Clashers, selamat datang lagi di channel saya Chris Denja Di video kali ini saya akan menjelaskan segala sistem penyerbuan akhir pekan itu seperti apa Mulai dari medal, tropi, jumlah koin yang kita dapat, setiap 6 kali serangan dan juga serangan kita setiap minggu di beberapa clan yang kita temui minggu ini Nah kita langsung mulai aja dari sistem matchmaking Nah disclaimer dulu sebelum itu, saya ini clan top lokal ring 2 Indonesia yang di leaderboard dengan peningkatan 2.871 dan tropinya 5.886 Nah disini aku mau disclaimer kalau aku tidak bermaksud membedakan sistem matchmaking minimax dan non-minimax, kita ingat dua kata itu, minimax dan non-minimax Jadi kita lihat dulu posisi global, Mortal Devil ini peningkatan ranking 1 dunia Namun kenapa peningkatannya sangat prematur, save 581 Nah kalian bisa lihat nih, clan-nya dia, clan-nya, kita lihat aja ke distrik puncak Puncak Ibu Kota, dia mempunyai defense level 1 gini, prematur alias minimax Dan dia belum membangun poing CH10 yang ada posnaga dan busur odaknya Terserta poing-poingnya Dan kalau kita ngecek lebih teliti lagi Jangankan puncak Ibu Kota, distrik-distrik lain pun Seperti tambang goblin kita misalkan saja Dia tidak membangun semua poing kecuali yang baru dibangun Alias defense-defense yang ada di level 1 Dan juga pasukannya saja Bengkel Sparky, Bengkel Mega Sparky, Spell Gesit tidak akhir Dan juga tentu saja miner Minernya semuanya level 4 Tapi kenapa dia tidak membangun defense-defense itu? Jawabannya simple, dia semakin menahan peningkatannya semakin bagus Jadi itu peningkatan strip 581 Dengan dia punya peningkatan strip 581 dan pasukannya max Dia pasti lebih mudah mengatakan distrik dalam satu galis rang Nah, kita bahas itu nanti Karena kita akan mengambil contohnya di klannya langsung Nah, kita akan jelaskan dulu Yang di klank kita dulu, di klank saya yang non-minimax ya Nah, jadi di sini Kita dikasihkan lawan yang seperti biasa Karena 2800 itu artinya kita bisa menemukan Klank dengan peningkatan full max Seperti White Wolf ini 3331 Dan juga kalau kalian cek di top lokal Nah, ini saya tidak bermaksud membedakan Tapi minimax itu contohnya yang seperti ini 1619 Ini juga top lokal nomor 1 Indonesia Nah, inilah yang membedakan kita Dan kalau nomor 3 kalian lihat 3326 Berarti dia bukan minimax Nah, itulah sedikit yang membedakan Kenapa kita kesulitan mendapatkan trophy Di liga atas ya Apalagi dengan trophy-trophy segini Jawabannya karena Ya, karena kita banyak sekali kejegal Dua kali Gagal dua kali serang Kita ambil contoh aja nih Yang 23 ya Yang 23 itu kenapa? Jawabannya karena Kita bertemu dengan klien peningkatan full max 3331 Ini ada juga di live streaming Saya bisa dua kali serang Tambah ngoblinya Nah, kita replace dikit Review Nah, kita bisa menemukan distrik Serba full max defense begini ya Defense-nya max dan base-nya juga bagus Nah, kalian tahu sendiri Kalau defense-nya max begitu Kan kita pasti kesulitan Ada juga nih Kita gagal dua kali serang Ya, banyak lah ya Pokoknya ini Kita banyak sekali gagal dua kali serang Dan puncak kebegotanya juga Pasti tiga kali serang Susah buat dua kali serang Nah, kita bandingkan dulu dengan Klien yang peningkatannya 2000-an Nah, dan perbedaannya ketika Kita mempunyai klien yang non-minimax Itu adalah kita masih bisa bertemu dengan klien Contoh di nomor 15 ini Dimana kita 19 kali serang ya Kita menemukan klien dengan peningkatan 2000 2000 ini kalian lihat Ibu kota 10, 2000 Namun Dengan distriknya yang level Belum level 5 Seperti ini Dia belum mempunyai busur Dan koinnya sangatlah prematur 9100 Namun, kalau base-nya nggak default seperti inilah Gimana kita nggak bisa satu kali serang, bukan? Jadi dua kali serang dengan koin 9000 itu Dibawa rata-rata 5000 koin Meskipun ditambah bonus 750 Maka dari itu distrik prematur begini Kita harus Kalau tidak satu kali serang Dua kali serangnya bonusnya mentok Apalagi defense-nya prematur seperti ini Jadi, miner super ini nggak ada gunanya menurutku Karena dia tidak terlalu bisa apa-apa Menurutku kalau miner itu ya Memang berguna kalau untuk distriknya prematur Tapi ya Kalau spam kayak gini Dia juga nggak begitu besar-besar ramat Ya karena memang prematur itu Miner adalah keuntungannya Namun dia juga sangat lemah Di base rapat seperti ini Dan kita bisa lihat aja Ya nggak mungkin lah ya Satu kali serang dengan base seperti ini Nah kita bisa tahu Kerugian kalau kita bermain di non-minimax Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya lagi Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya untuk klan non-minimax Itu memiliki keuntungan Pertama di defense Kita bisa mendapatkan defense yang cukup besar Nih contohnya aja 30 hingga 40 itu Pasti nge-troll lah ya Tapi yang 30 itu rata-rata pasti Nah jadi kita bisa melihat defense kita Kita contohin aja yang 28 serangan itu Dia rata-rata 3 kali serang semua distrik kita 3 kali 3 kali 3 kali Tepik naga 3 kali Dan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Dan puncak kebukutan 4 kali Semuanya serba kelebihan 1 jatah dari standarnya Nah itulah keuntungan non-minimax Kita mendapatkan medal defense yang Kita juga di non-minimax Punya keuntungan lain Dimana di serangan yang tidak Lawan klan yang max-max Kayak tadi yang nomor 1 itu Yang 23 itu Kita bisa mendapatkan Misalnya kayak yang nomor 6 ini 17 kali serang Itu artinya kita mendapatkan 1 kali serang di 2 distrik Bengkel tukang Tambang golem Dan gak ada lagi Karena tambang serangongnya gak bisa Tambang goblin gak bisa Teping nagarnya gak bisa Tapi kurang lebih Kenapa ini 70-80% Jawabannya kalian bisa lihat ya Kita contohin aja 80% Kenapa? Karena base-nya ini masih agak default Namun Dengan defaultnya ini Diubah terlalu banyak Ini kalian bisa lihat lah ya Ini Gak biasa kan Beda banget Lalu yang sama hanya di area ini Dan area ini aja Ini pun beda Dan ini terlalu banyak Yang di bagian tengah Itulah penyebabnya Kenapa kita susulit sekali Buat 1 shift Di non-minimax Karena base-nya pun Rata-rata banyak yang berubah Jadi walaupun Persennya besar Detek 1 Percuma juga Kalau jatuhnya Masih 2 kali serang Apalagi untuk Distrik lembah penyihir Yang koinnya ini Paling sedikit Di antara distrik-distrik lain Jadi bisa kalian lihat Walaupun aku berusaha Sebisa mungkin Untuk 1 kali serang Tetap saja Tidak semudah itu Dan aku pun Tidak punya tameng lagi Untuk sepaki ini Karena Aulah ibu kota yang gak hancur Tapi Ya Begitulah Kita gak tahu Gimana sarang nameng ini Ya aku berusaha saja Sebisaku Dan Inferno-nya Bisa tertamingi memang Namun Pertanyaannya adalah Di sini Walaupun kelihatannya Agak close Cuma aku rasa Dengan sisa itu Aku rasa Aku masih gak bisa Lagi pula Aku tidak punya Membuka area ini lagi Karena udah gak Kehabisan berbarian ya Jadi skeleton bakal Gak bisa ngapa-ngapain Namengin sih Canon card ini Ya sudah Tapi Kalaupun misal Sparky tadi gak kena tembak Aku rasa Tidak cukup Dengan itu saja Gak habisin semua defense ini Apalagi darahnya Terlalu sedikit ya Dan kalian bisa paham Kenapa One chart itu sangat culit Karena Di non-minimax Kita ketemunya Base yang sudah sedikit Diubah-ubah begini Nah kita lanjut lagi Ke contoh lagi Yang selanjutnya Nah tapi tadi Semua keuntungan Eh kerugian-kerugian Yang tadi Kita rasakan Di non-minimax Itu juga ada keuntungannya Contoh di klien nomor 19 ini Dimana Seria 19 kali serang ya Nah contoh di klien nomor 13 tadi Dimana saya 19 kali serang Ke klien dengan meningkatan 2331 Nah disini Apa yang untung Padahal 2300 itu Gak beda jauh dari 2500an ke atas Jawabannya Karena kita 2300 pun Kadang-kadang ketemu Distrik dengan Base yang max Seperti kembar bar ini Contohnya banget Ini sering sekali terjadi Dan kalau kita bisa Dua kali serang Tentu kita lebih untung Daripada Klien minimax Yang kemungkinan Bakal sulit Dua kali serang Eh satu kali serang Kem bar bar ini Kem bar bar ini Bisa dibilang Distrik yang biasanya Paling max Buat Defense-defense Klien Setiap Setiap klien pokoknya Defense-nya biasanya Itu max-nya itu Di distrik ini Jadi keuntungannya adalah Ya Kita bisa memanfaatkan itu Kalau dua kali serang Ya Tahu sendiri Keuntungan kita Jauh lebih besar Dengan koin 11.310 itu Dua kali serang Berarti kalian Hitung aja tuh Rata-ratanya 5.600 Ditambah lagi Kalau koin Serangan kita Kita percepat saja Serangannya 6.210 koin Kita percepat aja Kalau kita Dua kali serang Dengan Defense yang Max-max begini Itu keuntungannya Juga di Klien non Minimal seperti kita Dan kalian bisa lihat nih Aku masih punya Sangat banyak pasukan Dan Ya gak kepake Kurang lebih Dan Sparky ku juga Masih hidup Hampir mau dikroyok Sama jahian ini Tapi udah terlanjur Mati dulu Semua Base-nya Dan 5.100 Berarti 11.310 koin Plus 615 koin Kalian hitung Berapa kali itu Eh Berapa Koin totalnya Hampir 12.000 Berarti rata-rata 6.000 Per serangan Kalau kalian Mau Koinnya banyak Itu rata-rata Minimal 5.000 Setiap serangan Rata-rata ya Klien minimax Kemungkinan Bekau sulit Dapatkan Koin segini banyak Makanya ini Keuntungan kita Nah kita lanjut Ke pembahasan Yang soal Klien minimax Kita langsung Ambil ke Contoh kliennya aja Dan disini Saya sudah Berada di Klien minimax Yang saya janjikan Jadi saya sudah Nyari-nyari Kontak-kontak Saya di Facebook Di WA Dan saya Menemukan Klien yang Mau mengizinkan saya Record Nah kalian bisa lihat Ini ada Orang leadernya Jadi yang penting Saya tidak mengganggu Penyerbuan Yang penting Saya boleh record Disini Dan kalian bisa lihat Tropi dia Plus 112 Di tropi 5590 Itu artinya apa Kalian tahu Sendirilah Kita cek aja Langsung Peningkatan 1591 Jadi Di bawah 2000 itu Semua klien Namanya minimax Yang jahat 10 Dengan peningkatan Di bawah 2000 Nah yang kita Lihat Disini adalah Hasil penyerbuan Dia minggu ini Seperti apa Kalian lihat Biasanya 17 16 15 Dan langsung Melonjek Ke 19 Serangan Dan Koinnya 1.611.000 Dia jauh lebih besar Dari yang saya Dari klien saya 1.500.000an aja Dia 1.600.000 Dan 19 Kelas ini selesai 173 Distrik Diancurkan Dan kalian bisa lihat Pertahanannya Memang tidak terlalu bagus Tidak terlalu jelek juga Tapi kalian bisa lihat lah ya Dia 5 Distrik Ancur Di klien kelima ini Jadi Kekurangan minimax itu Defense nya Hanya diseram Beberapa klien aja Karena Rata-rata Ibu kota 10 Itu peningkatannya 22.000 Sedangkan yang di Serif 500 itu Ibu kota 8 Ibu kota 9 Dan Yang kalian pasti tahu Kliennya banyak Dapat 1 shot Dan 2 shot Puncak Ibu kota 16 kali serang 14 14 15 17 13 13 Wah banyak sekali Ini Pesta-pestanya Dan Sudah tentu Kita pasti melihat Ke klien yang 13 kali serang lah ya Di klien nomor 9 Ini kalian bisa lihat Kita lihat Titan 1 liganya Peningkatan CH10 1.600 Rupi Nih CH10 Peningkatan 1.600 Itu adalah Sebelum update Miner Jadi dia dapat One shot Taman serangkong Tambang goblin Tambang golem Teping naga nyaris Bengkel tukang nyaris Laguna balon Lembab nyihir Dan Kembal Berpun hampir Bisa 1 kali serang Plus puncak Ibu kota 2 kali serang Nah Jawabannya Kenapa Dia bisa Se-GG ini Kalian lihat Sendiri Base Lembab nyihirnya Itu default Plus Selain default Dia prematur 7.900 Ini jauh lebih Gampang Daripada yang Saya tadi Di 8.800 Plus Gak 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 Default Kalau diubah Itu susah Banget Dan kalian bisa Lihat Ini trik Lama One shot Ini saya Udah pernah Ajarin juga Dan lembab nyihir Kalau aku Pakai trik lama Ini Rekorku 8.700 Jadi ini Ya bisa dibilang Lumayan gampang Tapi lumayan gampang Tetap Kalau Orangnya Hanya bisa Spam miner Tanpa bisa One shot Ya itu Lain cerita Jadi Kalau kalian Mau minimax Itu Bisa cuma Modal Tapi kalian Harus punya Skill juga Buat One shot Minimal Dan kita Bisa tahu Satu serangan Kayak gini Cukup Gampang Kalau untuk Clank Minimax Tapi ada Ruginya Tadi Seperti yang Aku bilang Nah Kalian bisa Lihat Kalau satu Kalian Dapat 8.000 Koin Seperti ini Jelas Pasti Rata-rata Koinnya Pun Lebih Banyak Daripada Clank Kita Yang Non Minimax Dan Itu Satu Contoh Dulu Jadi Dari 20 Clank Yang Ditemui Clank Non Minimax Yang Namanya Clank Akatsuki Ini 1.611.000 Koin Di Penyerbuan Minggu lalu Saya Menemukan Kalau Clank Dengan Peningkatan Tertingginya Adalah Di Clank Avenger Ini Dimana Dia Mendapatkan C9 Ibu Kota 9 Dengan Peningkatan 1628 Berarti Beda 37 Peningkatan Dari Clank Dia Sedangkan Yang Paling Rendah Untuk Itu Jadi 37 Di Atas Peningkatan Dia Mungkin Kalau Menurut Saya Karena Saya Pernah Juga Berada Di Poin Minimax Dia Perbedaan Tertinggi Keatas Dan Kebawah Itu 50 Alias Kalau Tadi Peningkatannya 1591 Berarti Ketemunya Bisa Di 1641 Paling Tinggi Dan Paling Rendah 1541 Nah Untuk Clank Paling Rendah Di Clank 619 Ini Jangkar Hitam Disini Dia Menemukan Ibu Kota 10 Eh Ibu Kota 10 Ibu Kota 9 Dengan Peningkatan 1578 Artinya 13 Peningkatan Di Pada Dan Ini Klank Indonesia Dengan 3 Punggu 1 BTW Nah Disini Kelemahnya Kenapa Tadi Dia 16 Kali Serang Dia Tidak Bisa 2 Kali Serang Untuk Beberapa Base Bisenya Mereka Nah Jawabannya Apa Ya Sudah Pasti Kemungkinan Base Sudah Diubah Nah Kalau Kita Lihat Terlebih Dahulu Base Kalau Sudah Diubah Begini Kita Akan Kesulitan One Shot Pasti Jadi Miner Juga Kesulitan Buat Satu Kali Serang Makanya Itu Juga Walaupun Prematur Miner Tidak Bisa Serta Merta Satu Kali Serang Jadi Kita Mesti Memahami Minimax Itu Juga Punya Kesulitannya Sendiri Seperti Klan Ini Tidak Default Sama 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 Lanjut Lagi Ke Pembahasan Dimana Puncak Ibu Kota Juga Tidak Bisa Dua Kali Serang Kalau Tidak Bisa Dua Kali Serang Berarti Ini Rugi Nah Kita Lihat Aja Dulu Ke Klan Yang Saya Akan Contoh Dan Menurutku Keuntungan Yang Paling Pasti Di Klan Minimax Itu Adalah Tambang Goblin Karena Di Tambang Goblin Ibu Kota 9 Hanya Bisa Level 2 Jadi Kalian Bisa Lihat Distrik 5000 Ini Dengan Miner Full Seperti Ini Aja Dia Bisa Wancat Tentu Kita Cepetin Aja Karena Kita Tidak Mau Lihat Lalu Lama Kita Cuma Membahas Poin Poin Yang Membedakan Klan Minimax Dan Non Minimax Seperti Apa Nah Inilah Yang Aku Bisa Bilang Miner Itu Kuat Melawan Distrik Prematur Contohnya Aja Klan Level Rendah Itulah Keuntungan Miner Super Makanya Itu Juga Bisa Kalian Lihat Seberapa Menguasanya Si Miner Super Ini Walaupun Hampir Rapis Bensin Tapi Rata Satu Kali Serang Ya Beda Dengan Rata Dua Kali Serang Seperti Itu Aja Serangan Yang Menurut Aku Membedakan Klan Minimax Dan Minimax Kita Lihat Lagi Ke Serangan Lagi Yang Berikutnya Nah Dan Satu Lagi Kerugian Menurut Aku Di Klan Ini Dia Mendapatkan 17 Kali Serang Tambah Ngoblin Satu Kali Tambah Serangan Dua Kali Satu Kali Teping Naga Dua Kali Dua Kali Semua Sisanya Lombong Nyer Dua Kali Dan Kemper Dua Kali Beserta Puncak Tiga Kali Disini Kerugian Sangat Terlihat Ketika Dia Menemukan Klan Yang Base Tersusun Seperti Ini CH9 Dengan Base Seperti Ini Walaupun Bukan CH10 Tetap Tidak Bisa Dengan Mudah Dua Kali Serang Pasti Tiga Kali Serang Walaupun Dengan Miner Jadi Itulah Kerugian Yang Menurutku Dirasakan Oleh Minimax Kita Langsung Ganti Aja Ke Topik Selanjutnya Dimana Perbedaan Minimax Dan Non Minimax Dan Contoh Lagi Dia Ini Peningkatan Clannya Hanya Mereka Rugi Tapi Kalau Mereka Bisa One Shot Itu Untung Tapi Masalahnya Kalau Base Sudah Sangat Berubah Seperti Ini Mereka Tidak Bakal Bisa One Shot Nah Inilah Kerugian Yang Minimax Rasakan Nah Jadi Kita Tidak Bisa Menilai Dari Satu Sudut Panjang Satu Sudut Pandang Jadi Kalian Harus Bisa Menilai Mereka Secara Objektif Minimax Itu Punya Keunggulan Tapi Punya Juga Kerugian Nah Aku Sudah Jelasin Kurang Lebih Sebagian Kenapa Walaupun Mereka Punya Minimax Tapi Tetap Tidak Bisa Satu Kali Serang Kalau Defense Sudah Berubah Sejauh Itu Apalagi Base Yang Ngumpul Seperti Ini Nah Gitu Aja Kita Lanjut Lagi Membahas Perbedaan Yang Kita Bisa Lihat Lagi Di Client Minimax Nah Tapi Menurut Kalian Bisa Lihat Ini Pemimpin Avada Avadra Kedavra Ini Dia Banyak Latihan Di Distrik Client Mereka Sendiri Walaupun Ya Seperti Yang Kalian Tau Kalau Client Mereka Itu Juga Tidak Membangun Poing Di C10 Bisa Kalian Lihat Nih All Distrik Level 4 C10 Taman Jengkong Tapi Tidak Dia Bangun Ini Sengaja Jadi Saya Tidak Saya Mengagai Tidak Bakal Aku Sumbangkan Koin Jadi Itulah Kenapa Alasannya Semakin Primatur Semakin Bagus Di Ibu Kota Client Capital Yaitulah Alasannya Dengan Mereka Punya Pasukan Yang Hampir Semuanya Max Apalagi Yang Penting Kayak Minor Super Golem Dan Lain Lain Kalian Bisa Lihat Kenapa Itu Alasannya Dan Segitu Aja Dulu Video Kali Ini Jadi Client Akatsuki Ini Dia Merupakan Peringkat Ranking 2 Koin Penyerbuan Minggu Ini Dan Dia Berada Di Posisi Nomor 17 Mungkin Dalam Waktu Dekat Client Saya Yang Berada Di Ranking 2 Itu Bakal Terjungkal Dan Untuk Client Nomor 1 Cluster Pegasus Punya Nekafidan Aku Rasa Bakal Tembus 6.000 Untuk Pertama Kali Dengan Client Non Minimax Aku Rasa Itu Memungkinkan Banget Jadi Semua Itu Ada Skillnya Juga Jadi Kalau Kalian Ibaratnya Mengeluh Kalau Minimax Itu Kegampangan Tidak Juga Aku Bisa Bilang Minimax Ada Keuntungan Ada Kerugian Dan Mereka Global Belum Masuk 5560 Kayaknya Nau Berapa Kalian 5590 Belum Masuk Karena 200 Global 5.680 Dan Kalau Untuk Client Lokal Indonesia Dia Berada Di Peringkat Tadi 17 Dan Karena Persaingan Indonesia Tidak Terlalu Ketat Jadi Aku Rasa Titan Aja Udah Masuk Titan 4961 Dan Masuk Ranging 200 Lokal Indonesia Nah Itu Aja Menurutku Video Kali Ini Jadi Semoga Informasi Yang Aku Sampaikan Untuk Kali Ini Bisa Berguna Dan Terima Kasih Banyak Untuk Afad Kedafra Ini Klannya Jadi Saya Ini Kemarin Dapat Rekomendasi Dari Teman Saya Di Facebook Putra Elang Semoga Yang Punya Klannya Dateng Jadi Aku Udah Selesai Memantau Klannya Kayak Gimana Peningkatan Minimax Itu Dan Juga Liganya Mantep Sistem Penyekbuan Mereka Kayak Gimana Lawan Lawannya Kayak Gimana Dan Bisa Kalian Lihat Mereka Klannya Ini Solo Jadi Semua Satu Satu Klannya Namanya Afad Kedafra Semua Karena Mereka Itu Solo Rate Bukan Saya Yang Rate Bar Member Nah Itu Faktor Yang Menurutku Bisa Membantu Klannya Mengancam Posisi Saya Nah Kita Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Jangan Lupa Live Streaming Klien Kapital Saya Setiap Hari Jumat Sampai